Yang udah kenal saya, mereka tuh pada heran, kok bisa-bisanya saya bikin kopi gitu loh, padahal orangnya ceniningan, pecicilan kok iso-iso negawai kopi, ya itu temen-temen ya awal-awannya ini kaget, gak percaya kok bisa sih bikin kopi pas dicobain, oh ya enak. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel Youtube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Assalamualaikum teman-teman UMKM, perkenalkan nama saya Sri Rahayu, biasa dipanggil Ayu atau kalau enggak teman-teman saya biasanya manggil saya Umi Zaki. Ini saya disini selaku owner sekaligus founder dari Kedai Kopi Polonia. Nah, ini alamatnya di Jalan Airpods Adi Sucipto nomor 280, jadi ini tepatnya berada di utara Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Dulunya saya itu suka banget sama kopi, mas, jadi kemana-mana itu gawiannya keluyuran nyari kopi. Nah, terus karena usaha saya yang lama, itu kan dulu ada usaha saya penginapan di dekat bandara, karena bandaranya udah pindah ke Nyia, ke Kulon Progo, kan jadi penginapan otomatis berhenti ya, udah enggak ada tamu lagi. Makanya terus kemudian saya berinisiatif untuk jadi tukang kopi, nah jadi tukang kopi gitu. Makanya saya ngomong sama keluarga, disetujuin yaudah jadi jadi kedai kopi Polonia. Awalnya saya enggak tahu apa-apa soal kopi, taunya cuma minum kopinya aja, taunya cuma menikmati kopinya aja, kan di kedai-kedai kopi, di kafe, di Jogja. Nah, terus kemudian saya belajar sendiri, saya punya temen barista yang udah pengalaman, saya minta tolong sama temen saya untuk diajarin bikin berbagai macam kopinya yang basicnya. Nah, sebenarnya saya masih, istilahnya masih tahu, baru tahu basicnya aja Mas Heru, jadi saya belajar dari beliau, beliau udah berpengalaman jadi barista, beliau nya kesini, malah ngajarin saya, diajarin nanti beli ini, beli ini, beli ini, kita belajar langsung praktek, langsung praktek gitu Mas Heru. Jadi yang bikin saya sendiri kopinya, baristanya saya sendiri gitu. Ya, untuk di awal kan kita ada trial and error, jadi kopi itu kan Mas Heru, setiap pengolahannya beda, rasanya jadi beda Mas Heru, jadi kalau kopi itu sifatnya, kalau airnya, suhunya udah beda, rasanya beda lagi. Jadi tantangannya di saya itu ya selalu dicobain, jadi bikin yang metode V60, Vietnam drip, terus yang metode tubruk, terus bikin espresso, americano, coffee latte, terus kemudian cappuccino, itu tergantung dari skill kita. Kalau kita kurang mahir, nanti nggak jadi, nggak jadi kopinya gitu. Jadi untuk sementara ini saya masih belajar, sambil jalan, sambil belajar gitu. Ya, bisa dibilang saya nekat ya, karena memang di sini udah jalan mati, karena bandara juga udah pindah. Nah, hanya saja kalau prinsip saya, kalau kita kebanyakan mikir, nggak jalan-jalan. Nah, jadi memang saya udah niat, udah yakin, terus keluarga juga udah ACC, keluarga mendukung, merestui, bapak, ibu merestui. Oke, jadi saya bikin kedai kopi sendiri. Dan ini juga kelebihannya dari sini kan, ini milik keluarga sendiri, jadi saya tidak perlu repot-repot untuk membayar uang sewa, saya tidak repot-repot untuk berurusan dengan orang lain, jadi ini pure murni milik keluarga, dan istilahnya ya saya yang dipercayain untuk mengelola. Di sini saya konsepnya family, jadi kalau bawa anak-anak bisa, karena makanan yang saya sajikan itu anak-anak suka, tidak ada makanan berat sih sebenarnya, di sini hanya kopi, non-kopinya juga ada, cemilannya ada, anak-anak rata-rata suka untuk cemilannya gitu. Jadi boleh, apa istilahnya kalau bawa anak kecil itu masih masuk lah kalau untuk nyicipin makanan di Polonia gitu. Konsepnya saya memang family, jadi sekalian bapak ibunya bisa, kalau yang bekerja kan bisa sambil bawa laptop, karena di sini ada wifi-nya juga bisa sambil kerja, anaknya bisa sambil main handphone gitu, panjit, terus konsepnya family sih. Kalau andalan menu di kedai kopi Polonia itu, kopi susu Polonia ya, itu kopi susunya beda dengan yang lain, karena ya udah saya racik sendiri, itu resepnya resep saya sendiri, dibantu sama guru saya, itu jadinya tadi yang dicicipin sama mas Heru, kopi susu lagi. Strategi pemasarannya, seperti ya kebanyakan, karena ini udah era digital ya, kebanyakan saya di Medsos, di Instagram, di Facebook juga, kalau yang untuk marketing yang offline-nya, dari mulut ke mulut. Jadi teman-teman saya yang kebanyakan suka nongkrong, makanya bisa, apa, jadi rekomendasi untuk tempat nongkrong di sini. Yang udah kenal saya, mereka tuh pada heran, kok bisa-bisanya saya bikin kopi gitu loh. Padahal orangnya ceniningan, pecicilan, kok isu-isu negawai kopi, ya itu teman-teman ya awal-awannya ini kaget, gak percaya, kok bisa sih bikin kopi pas dicobain, oh ya enak, kok kamu bisa gitu ya, namanya kita juga belajar ya, dari yang gak bisa kan bisa menjadi bisa, kalau mau belajar gitu. Kalau yang jadi unggulan, biasanya tamu saya tuh senengnya untuk di Nusantara-nya, di kopi Dieng, semakin kopi itu tumbuh di dataran tinggi, itu kopi semakin enak rasanya. Jadi yang di sini, unggulannya itu Dieng, dengan metode V60, itu langganan saya seneng banget itu yang V60 yang Dieng, untuk terus, kemudian kopi susu Polonia juga pada seneng, karena kan itu seger ya, dingin, terus manis, nah kalau yang Arabica kan asem, anak-anak gak suka, anak-anak biasanya sukanya kopi susu sama yang non-kofi itu biasanya green tea, terus red velvet sama coklat atau milkshake, ada kok di sini, yang untuk anak-anak ada. Pertama, itu tadi yang saya bilang, tempatnya kan punya sendiri, Mas Hiru, ya kan? Terus yang kedua juga ini buat kesibukan saya, untuk kegiatan saya di rumah, selain menyalurkan hobi saya minum kopi, jadi kan tiap hari bisa minum kopi, gak bayar, dan dulu gak usah keluar rumahan gitu, jadi walaupun pandemi kayak gini, saya dan usaha ini, ya disabar-sabarin dulu Mas Hiru, itu kan nanti ada masanya kita rame ya, jadi untuk awal-awal ini ya disabar-sabarin dulu, ya sambil dikencengin untuk marketingnya, sambil kita cari-cari celah, apa sih yang bisa dikreatif, dikreatifitasin lagi di sini, karena kan yang bertahan itu biasanya tempat-tempat yang selalu bikin motif, apa, inovasi ya, yang berinovasi gitu Mas Hiru. Saya tuh sebenarnya masih pemula, masih anak baru, baru banget, jadi untuk usaha kayak gini saya masih baru banget, dan modalnya itu tadi, nekat. Ya, kalau mau bikin usaha kan pasti ada konsepnya ya, punya konsep dulu, terus mau dibikin kayak apa, jadi saya sih, ya itu tadi pertama, karena sudah punya kenalan yang bisa ngajarin, makanya saya mau belajar bikin kopi, terus kemudian memang kalau dilihat di sini kan, usaha kan kargo udah ada, terus apa sih, warung gak bakalan ini juga sih, kalau ramesan juga udah ada, makanya untuk kedai kopi yang ada konsep wifi-nya, yang ada karokenya, di sini juga ada karokenya Mas Hiru, karokenya gratis, terus saya juga ngomong ke orang tua, konsultasi ya namanya juga masih ada keluarga ya, masih ada orang tua, ya tetap konsultasi gimana-gimana-gimana, mereka setuju, yaudah saya minta tolong ke temen, malah temen saya dukung banget, ya ayo gitu kan, dukung banget, kamu bisa gitu, walaupun udah emak-emak bisa, nah akhirnya saya sedikit bisa, belum banyak Mas Hiru, masih sedikit. Enggak Mas Hiru, temen-temen saya itu orangnya giat-giat semua, temen-temen saya itu rata-rata emak-emak masa kini, itu pintar-pintar, apalagi punya handphone yang pintar, smartphone, itu bisa dibikin jadi duit itu kan, karena mereka promosinya lewat, lewat Instagram, lewat Facebook, malah justru temen-temen saya itu, sangat-sangat support banget, sangat-sangat, apa ya, jadi kita tuh kayak, apa ya, nanti beli ya, kita beli ya, jadi saling gitu, beli-belian gitu lah, ngelarisin gitu lah, jadi, buat, emak-emak yang belum, berani untuk usaha, ayo, alah cuma modal 500 ribu aja bisa kok, alah 100 ribu aja bisa kok, Mas Hiru zaman sekarang, kalau memang kita, niat gitu, di rumah, niat mau jualan, uang istilahnya, cuma ngambil kita jadi tangan ketiga gitu, bisa kok Mas Hiru, jadi, untuk, emak-emak yang, apa istilahnya, masih ragu-ragu, pengen nyari tambahan, buat beli lipstick, buat beli bedakan, jadi biar gak, gak ngerusuin gaji suami, nah itu, ayo, mom, kita, apa ya, bareng-bareng saling support, bareng-bareng untuk, nyari, usaha sampingan, untuk, jadi wonder woman, gak cengeng jadi, emak-emak, harus,